Menurut data Badan Pusat Statistik, Kota Tasikmalaya menjadi wilayah termiskin di Jawa Barat. Kota Tasikmalaya termiskin di Jawa Barat ini dibenarkan oleh Sekda Kota Tasikmalaya, Ivan Diksan. Kota Tasikmalaya yang menjadi pusat perdagangan di Priangan Timur nyatanya menjadi kota termiskin se-Jawa Barat. Menurut data BPS, pada Desember 2021, angka kemiskinan di Kota Tasikmalaya 13,13 persen. Angka itu menjadi tertinggi di Jawa Barat, di bawah Kabupaten Kuningan, yakni 13,10 persen. Kota Tasikmalaya termiskin di Jawa Barat dibenarkan oleh Sekda Kota Tasikmalaya, Ivan Diksan. Menurut Sekda, bedanya angka garis kemiskinan kota dan kabupaten disinyalir menjadi salah satu aspek. Beberapa wilayah di Kota Tasikmalaya, seperti Taman Sari misalnya, karena berada di garis kemiskinan kota, jadi dinilai miskin, sedangkan tetangganya Gunung Tancung yang masuk kebupaten tidak dinilai miskin, padahal kondisi masyarakatnya nyaris sama. Ivan menegaskan, pernyataan yang ia sampaikan bukan merupakan pembenara. Termiskin atau tidak, pihaknya akan tetap berupaya menuntaskan kemiskinan. Salah satunya yang memastikan data terpadu kesejahteraan sosial tepat sasara. DTKS nantinya akan dipublikasikan di tiap keluraha. Jadi, apabila ada warga yang dinilai tidak layak dikatakan miskin, bisa segera direvisi ke dinas sosial melalui pihak keluraha. Garis kemiskinannya agak berbeda. Kita masuk ke garis kemiskinan kota, sehingga memang dalam satu kondisi sosial ekonomi, mungkin itu berbeda dengan garis kemiskinan kabupaten. Sementara memang sebagian wilayah kota itu kan memang masih sudah menguansain masa kabupaten. Jadi, sebagai contoh, kita ini beda dengan kabupaten Tasikmalaya, bedanya di atas 100 ribu garis kemiskinan. Jadi, kita 400 ribu sekian, kabupaten 360 ribuan gitu. Nah, artinya kan apa? Artinya dalam situasi kondisi yang mirip begitu, misalnya contoh yang berbatas di layak berbatasan, yang satu di Taman Sari, satu di Gunung Tanjung, mungkin yang di kabupaten tidak masuk miskin, yang di kota masuk miskin gitu. Karena standarnya standar kota kan. Tapi itu, kita juga tidak berarti bahwa kita mencari pembayaran terhadap itu, tapi kan yang harus dijawab oleh pemerintah bagaimana upaya kita bersama untuk berfokus. Sebenarnya, apa sih yang harus kita lakukan? Bagaimana terutama ini kaitan dengan bagaimana memberikan akses kepada masyarakat yang miskin ini untuk mereka bisa mendapatkan penghasilan yang lebih baik. Hal senada disampaikan pelaksana tugas Kepala Bapelit Bangda, Kota Tasik Malaya, AP Piyosafir Mansyah. Seluruh program pemerintah dipastikan berproyeksi pada pengentasan kemiskinan. Tapi ternyata masih banyak juga dari target tersebut yang ditemukan masih belum layak. Sehingga ya SKPD-SKPD lain pun harus secara koordinasi mempunyai komitmen bahwa angka penurunan kemiskinan itu juga menjadi turun. Sehingga target tersebut di RBJMD di laporan akhir masa jabatan Kewali Kota Tasik Malaya itu bisa disampaikan kepada DPRJMD. Kalau ada perubahan target berapa kita jadinya, Pak? Berapa laporannya? Target menjadi 12,5. 12,5 ya? Ini memang posisi terakhir 2021, menurut 13,13an ya? 13,13. Jadi itu kan yang dirilis. Rilis atas tahun 2021 itu, di bulan Desember 2021 itu kita di angka 13,13. Ivan Diksan menambahkan pihaknya optimis angka kemiskinan di Kota Tasik Malaya akan turun pada tahun 2022. Mengingat status level 1 PPKM bisa mendongkrak geliat usaha dan pertumbuhan ekonomi masyarakat Kota Tasik Malaya. Muhammad Asbir Radar TV melaporkan.